Ini orang Indonesia pertama yang jadi imam besar di Masjidil Haram Selama ini kamu mengetahui hanya orang Arab sajalah yang bisa menjadi imam besar di Masjidil Haram, Arab Saudi Namun tahukah kamu, ternyata warga Indonesia tepatnya Putra Minangkabau, Sumatera Barat Pernah didapuk sebagai imam, khatib, sekaligus guru besar di sana? Pasti penasaran, siapa orang luar biasa ini? Dia Syaih Ahmad Khatib Al-Minangkabaui Rahimahullah Syaih Khatib menjadi imam besar di Masjidil Haram Sekaligus mufti bermahzab syafi'i yakni ulama yang memiliki wawenang untuk memberikan fatwa pada umat di akhir abad ke-19 Dia berdarah Koto Gadang, desa yang dikenal memiliki keunikan dan warganya sangat intelek ada zaman kolonialisme Syaih Khatib lahir di Sumatera Barat pada 26 Juni 1860 Dia pergi ke Kota Makkah di saat usianya masih sangat muda, 9 tahun saat di Makkah, dia berguru dengan beberapa ulama terkemuka Saking fasihnya, Syaih Khatib merupakan tiang tengah dalam mahzab syafi'i ini Muridnya sungguh banyak Ratusan ribu orang datang kepadanya saban hari minta diajarkan fikih syafi'i Dua di antara muridnya pasti kamu kenal Mereka adalah Kiai Haji Hashim Asyari yang mendirikan organisasi Nahdlatul Lama Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah selain menguasai ilmu fikih Syaih Khatib juga menguasai sejarah, aljabar, ilmu falat, berhitung, serta geometri Canggih banget, ya Syaih Khatib kecil belajar agama pada sang ayah, Syaih Abdullah Latif Sejak kecil beliau sudah khatam dan hafal beberapa Juz dalam Al-Quran Syaih Khatib yang jadi imam besar pertama di Masjidil Haram asal Minangkabau ini Akhirnya menghembuskan nafas selama-lamanya pada 13 Maret 1916 Meski demikian namanya masih terengi yang terutama di kalangan santri dan penerus mazhab syafi'i Kita sebagai bangsa Indonesia turut bangga dengan nama besar beliau Apalagi beliau masih fasih berbahasa Minang meski lama di Makkah Luar biasa, salut!